Shalom, Ibrani 11 ayat 27 Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan Setiap melihat pertandingan atletik maraton, tinju atau badminton Saya selalu memiliki kesan yang mendalam Akan kuatnya daya juang mereka Ketika tekanan kelemahan fisik begitu kuat Godaan untuk menyerah sangat mendesak Terlalu capek, lain kali dicoba lagi Tetapi para juara tidak bersikap demikian Mereka lebih memilih berkata, masih bisa, coba lagi Saya menduga itu juga yang dialami Musa Menghadapi Firaon yang keras kepala Bahkan mengancam untuk membunuhnya jika berani datang lagi setelah beberapa tulah terjadi Bisa jadi Musa juga tergoda untuk menyerah Tetapi Musa memilih bertahan Melakukannya lagi dan melakukannya lagi Akhirnya Tuhan memakai Musa Membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir Hari ini kita dapat mengandalkan janji Bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap situasi Mendukung kita melalui roh kudusnya Dia membantu kita melawan tekanan intimidasi Dan tanggapan yang salah terhadapnya Dengan memberi kita kekuatan, kasih, dan ketertiban 2 Timotius 1, ayat 7 Roh memberikan keberanian yang kita butuhkan Untuk terus maju dan mengikuti pimpinan Tuhan Dalam hidup kita Tuhan memberkati